Ya, pertama-tama Apple bahas fitur-fitur yang ada di AS15, yaitu FaceTime. Nah, ini perubahan besar di FaceTime ya. Di FaceTime itu bisa spasial audio tentunya dengan AirPods Pro mungkin, karena dia memiliki spasial audio di FaceTime video call. Serta FaceTime juga bisa mode thread mode atau mode portrait. Jadi kalau kalian memang lagi FaceTime video call, sekarang kalian bisa menggunakan mode portrait mode, di mana dia bisa belakangnya blur seperti kita kalau foto dalam menggunakan mode portrait mode, oke? Dan Apple memberikan atau memberitahu di FaceTime ini dia bisa listen together, oke? Tentunya bisa berbarengan kita mendengarkan musik dan lain sebagainya, serta watch together dan share your screen. Watch together ya udah pasti ya, kalian bisa nonton barang mungkin nonton Apple TV dan lain sebagainya menggunakan FaceTime call. Nah, share your screen ini adalah lebih tepatnya kayak kalian menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi si Apple ini mungkin ingin ikut bersaing dalam video call conference, di mana dia bisa share screen atau share iPhone kita ke lawan kita menggunakan FaceTime video call. Dan menurutku ini akan sangat membantu banget buat kita yang sering banget FaceTime ya. Dan yang paling terbesar ada di FaceTime adalah FaceTime link, dan bisa kita share link tersebut, oke? Dan tentunya teman-teman yang tidak memiliki iPhone juga bisa menggunakan FaceTime link, di mana FaceTime link itu bisa digunakan di browser Android atau Windows. Dan ini menurut gue update-an yang paling besar dalam FaceTime ya. Sejauh ini, ya lo bisa share link itu loh, jadi kalian bisa join juga ya dengan link tersebut. Dan tentunya si Apple juga memperkenalkan notifikasi yang dirombak sama dia, di mana notifikasi tersebut di redesign serta adanya notifikasi summary gitu loh. Jadi desainnya lebih baru lagi, lebih bagus lagi, lebih enak lagi dilihatnya, dan lebih rapi. Dan di iOS 15 juga bisa live text cuy. Jadi kalian bisa ambil text yang ada di foto atau pada saat kalian foto, ada text kita bisa langsung copy atau kita bisa langsung translate. Dan tentunya di live text ini, ini hanya foto aja kalian bisa pada saat ada gambar yang memang di dalam gambar tersebut ada text, kalian bisa ambil. Menurut gue ini keren banget live text dan mempermudah pekerjaan kita pastinya, dalam menggunakan iPhone juga. Di iOS 15 juga adanya aplikasi wallet ini bisa add SIM juga ya, surat izin mengemudi buat teman-teman yang memang, tapi gue nggak tahu ya, ini berlakunya di negara kita, di Indonesia. Kadang Apple beberapa fiturnya itu tidak berlaku di negara-negara yang memang belum mendukung. Kayak gitu. Dan sepertinya Apple sangat concern di iMessage, bener-bener banyak banget pembaruan di iMessage ya. Bener-bener di iMessage itu kita bisa pin message ya, banyak banget ya di iMessage. Jadi meskipun gue tahu banget di beberapa teman-teman jarang banget menggunakan iMessage, tapi Apple tetap fokus ke iMessage, karena memang mungkin di negara-negara luar iMessage digunakan atau lebih sering digunakan. Kayak gitu. Dan oke, ini adalah info yang paling penting yang kalian harus baca dan dengarkan. Ini adalah device-device yang support untuk iOS 15. Dan gue ucapkan selamat buat teman-teman yang menggunakan iPhone 6S series dan iPhone SE generasi 1, bahwa dia sudah mendukung iOS 15 atau dia disupport oleh iOS 15. Wow, iPhone 6S itu udah 6 tahun cuy berjalan. Atau udah 6 tahun dirilis gitu, dan tetap masih disupport oleh iPhone untuk menggunakan iOS 15. Dan tentunya iPhone-iPhone generasi diatasnya seperti 7 series, 8 series, hingga paling terbaru, tentunya jadi lebih panjang lagi umurnya kalau kalian pengen menggunakan iPhone. Kayak gitu. Ya, oke, kita mix membahasannya. Setelah Apple membahas iOS 15, akhirnya Apple membahas iPad OS 15. Wow. Buat teman-teman yang menggunakan iPad, ini penting banget kalian tonton dan kalian baca setelah pahami. Dan di iPadOS itu adanya sekarang sudah bisa support widget di homescreen. Jadi memang mirip-mirip iPhone akhirnya si iPadOS ini. Dan di iPadOS 15 juga sudah ada app library coy. Jadi bener-bener udah kayak si iOS. Jadi yang sebelumnya nggak ada widget di homescreen, nggak ada app library gitu ya, iPadOS 15 mendukung widget di homescreen dan sudah mendukung app library gitu, oke. Tentunya Apple juga memperkenalkan multitasking dalam iPad yang sudah diperbarui oleh Apple. Multitasking-nya ini bener-bener bener-bener canggih dan lebih rapi saat ini multitasking-nya. Yaitu serta si Apple juga memiliki fitur notch di mana fitur notch ini sudah ada fitur barunya lagi yaitu quick notch dalam iPad OS 15. Dan menurut gue quick notch ini akan membantu banget teman-teman yang menggunakan iPhone biar lebih, apa ya, dibilangnya lebih produktif. Jadi apa-apa bisa langsung dicatat ya. Apapun yang ingin kalian lakukan untuk mencatat, kalian bisa langsung menggunakan quick notch tersebut. Ya, selebihnya tidak jauh beda dengan iOS 15 pastinya ya coy karena beberapa fitur iPadOS juga sama iOS itu sebenarnya hampir sama. Cuma dipisahin aja kernel pembuatannya, kayak gitu. Dan ini adalah yang paling penting. Ini device yang support dengan iPadOS 15. Ini device-device iPad. Coba cek adakah iPad kalian di dalamnya. Kalau ada, yaudah kalian selamat. Nanti September akan resmi dirilis oleh Apple atau Oktober mungkin ya. Akan resmi dirilis iPadOS 15 tersebut. Oke, kita next aja langsung setelah Apple membahas iPadOS 15, Apple membahas langsung WatchOS 8. Ya, ini buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch seperti gue dan ya dan banyak lainnya. Yang paling besar dalam WatchOS 8 yaitu Watch Face dengan mode Portrait Mode. Wow, ini desainnya keren banget. Jadi mode Portrait, tapi gue herannya jam sama gambar bisa kayak semacam, apa ya, dibaliknya gitu loh. Tapi ini keren banget sih Watch Face-nya. Watch Face ini itu support dengan Portrait Mode. Kayak itu. Dan tentunya di-redesain ulang animasi, braid atau bernafas nih. Buat teman-teman yang menggunakan Apple Watch, pasti sering banget diingetin ketika kita menggunakan Apple Watch untuk kita bernafas dengan benar dan baik. Setiap harinya itu ada beberapa jam sekali kita harus braid gitu ya. Dan animasinya ini diperbarui oleh Apple. Serta improvement di bagian nulis Apple Watch ya, di bagian kayak scramble gini. Nah, itu di bagian itu Apple membuat improvement lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Dan tentunya di bagian fitur health ya. Buat teman-teman yang memang terbantu dengan analisi fitur health ya, aplikasi health ini kalian bisa gunakan lebih detail lagi karena memang ada banyak update-an di fitur health tersebut. Kayak gitu coy. Dan ini yang paling penting, ini adalah device Apple Watch yang support untuk watchOS 8. Kalian bisa cek, adakah Apple Watch kalian? Kalau ada ya selamat kalian beruntung. Kalian masih di-support oleh Apple untuk watchOS 8. Ya, yang terakhir, Apple membahas lebih banyak, lebih detail, lebih dalam, lebih deep menurut gue, yaitu macOS Monterey. Yes, macOS Monterey ini benar-benar big update sih. Meribat perubahan tentunya, Apple memberikan fitur universal control. Nah, si Apple ini memberikan universal control tuh bener-bener keren banget. Dia bisa menggerakkan Macbook, iMac, iPad gitu ya. Menurut gue ini keren banget universal control. Jadi, ini adalah update terbesar dalam macOS ya. Dan, tentunya macOS support AirPlay juga yang bisa digunakan semua device Apple, mau iPhone, iPad, atau Macbook gitu, atau iMac gitu ya. AirPlay ini bisa digunakan. Dan adanya shortcuts. Adanya shortcuts di macOS Monterey. Jadi, buat teman-teman yang hobi banget tonton video gue tentang shortcuts, nanti ketika ada update macOS, shortcut macOS itu akan mungkin membantu kebutuhan kalian dalam menggunakan Macbook kalian atau iMac kalian. Kayak gitu. Dan yang paling besar adalah Apple meredesein serta merombak semua yang ada di Safari pada macOS ya. Semua tampilannya dan lainnya, kalian bisa lihat sendiri di gambar ini. Ini dirubah semua sama si Apple. Dimana Safari itu tuh bener-bener menurut gue ya, diri desain ulang, dan tentunya sinkronize ke iPad kalian ataupun ke iPhone kalian kalau memang satu Apple ID. Kayak itu coy. Dan ini poin yang paling penting adalah, ini adalah device yang support dengan macOS Monterey. Nah, ada nggak Macbook atau iMac kalian disini? Kalau ada, yaudah bersyukur. Kalian harus support oleh macOS Monterey. Apple, kayak gitu. Ya, semalam totalnya 2 jam lebih berlalu event Apple Workplace Developer Conference 2021. Menurut gue, itu event yang cukup buat gue ngantuk sampai sekarang. Dan buat teman-teman, gue ingetin lagi saat ini ya, untuk developer beta sudah bisa di-assess saat ini, tapi gue tolong banget buat teman-teman yang memang nggak memiliki device secondary, jangan cobain. Karena kalau kalian pakai untuk sehari-hari, pasti tidak akan bisa mendukung banget penggunaan atau kegiatan kalian. Pasti ada aja bug dan segala macemnya. Dan terlebih, untuk yang public beta, itu akan dirilis oleh Apple bulan Juli. Nah, disini public, meskipun kita sudah boleh cobain sebagai orang public, tapi tetap untuk hati-hati, jangan langsung kalian gunakan juga untuk sehari-hari. Karena nanti banyak bug namanya beta, pasti banyak bug, cuy. Mau public, mau developer, itu tuh pasti ada bug aja, gitu. Jadi tolong banget, bijak-bijak dalam menggunakan versi beta ini. Oke? Kalau kalian mau aman, kalian tunggu resminya yang ada pada bulan September, seperti Apple beritahu, coming this fall. Karena ini mungkin bulan September atau Oktober, tepatnya berbarengan sama Apple even memperkenalkan next generation iPhone. Kayak gitu. Oke? Segitu aja informasi penting yang akan gue bagikan setelah Worldwide Developer Conference 2021 dikelar. Jadi, semoga bermanfaat info ini buat teman-teman. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, gitu ke WhatsApp, gitu ke TikTok, grup apa pun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan, kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. selamat menikmati